Intro Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube junior anime indonesia Panel ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua Nah sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya, terima kasih Pada awal cerita Madero Saryo, kita diperkenalkan pada karakter Yuki, yang dikenal sebagai Zaken Dimana, awal kemunculannya bertujuan untuk mencari member baru untuk bergabung dengan guildnya, yang bernama Sleeping Knight Kelompok ini bertujuan untuk menaklukkan bos lantai 27 hanya dengan member yang ada Dalam pertarungan, diceritakan bahwa Yuki dapat mengalahkan Kirito dalam duel satu lawan satu Meski saat itu Kirito hanya menggunakan satu pedangnya Walaupun pada saat itu, Kirito tidak ingin meneruskan pertarungannya Karena telah mengetahui rahasia dari Yuki, yang telah hidup di dalam dunia virtual itu sendiri Kirito juga mengatakan bahwa, jika Yuki adalah salah satu dari SAO Survivor Maka skill dual sword milik Kirito akan jatuh kepada Yuki Hal itu dikarenakan kecepatan reaksi Yuki melebihi Kirito Hal ini bisa dibenarkan, karena ternyata Yuki telah satu tahun lebih lama dari Kirito di dalam dunia virtual Yuki satu tahun lebih lama hidup di dunia virtual karena menggunakan alat bantu medis yang bernama Medicuboid Yang dikembangkan oleh Kayaba untuk membantu pasien dalam keadaan terminal Selain dari pengalaman itu, Yuki juga memiliki sword skill original yang bernama Mother Rosario Yang dimana skill tersebut memiliki 11 hit kukulan kombinasi Dikatakan bahwa sword skill tersebut menjadi skill terkuat di alu sampai saat ini Meski pada turnamen alu, Yuki berhasil mengalahkan Kirito Namun Kirito hampir berhasil menebas kepala Yuki dengan dual swordnya Nah, namun pada keterangan dari si pengarang sword art online itu sendiri Yaitu Kawahara Reiki Jika Kirito menggunakan dual sword dengan memakai pedang Excalibur untuk melawan Yuki Maka dipastikan Kirito akan menang karena perbedaan status item Meski pada akhirnya, sword skill tersebut diberikan Yuki kepada Asuna sebelum ia wafat Akan tetapi seluruh player alu tetap mengakui bahwa Yuki adalah player terkuat yang pernah ada Sedikit tambahan, dalam cerita sword art online Yuki diceritakan memiliki saudara kembar yang telah wafat terlebih dahulu Dan dikatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Yuki adalah penurunan daya tahan tubuh akibat dari virus HIV Yang ia dapat saat menerima donor darah waktu kecil Dan sampai ia wafat, belum ada yang dapat mengalahkan Yuki dalam duel satu lawan satu Baik pertarungan udara maupun darat Nah segitu aja dulu untuk pembahasan kali ini Terima kasih telah menonton link video ini jika kalian suka Dan memberikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!